Ini semua menjadi renungan bagi kita. Coba kita pikirkan. Kita tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah juga membela beliau secara langsung. Amal-amal yang kita kerjakan juga sedikit. Masa kita dengan masa beliau juga jauh. Karena masa beliau jelas dekat dengan kebaikan. Adapun di akhir zaman penuh dengan fitnah. Bersamaan dengan segala kekurangan yang ada. Alhamdulillah kita dipilih untuk mengenal Islam. Kita bisa belajar sunnah Rasulullah SAW. Belajar iman. Menghadiri majlis ilmu yang membahas tentang tauhid. Akhidah yang benar. Tata cara sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Berpuasa dan semua ibadah-ibadah dalam Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Ingat, urusan-urusan dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Orang kafir pun dapat. Orang yang beriman juga dapat. Tidak ada kekhususan dan keistimewaan. Makanya dalam sebuah asar yang sahih. Abdullah bin Mas'ud RA pernah mengatakan. Sesungguhnya Allah SWT memberikan urusan dunia kepada semua orang. Yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Orang kafir ya dapat. Orang mu'min juga dapat. Yang taat dapat. Yang durhaka juga dapat. Tetapi Allah tidak berikan urusan iman, kebaikan agama, kebaikan Islam. Kecuali cuma kepada orang yang dicintainya. Ini mahalnya hidayah. Dengan segala kekurangan kita, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata kita masih dipilih untuk bisa mendapatkan hidayahnya. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ingat. Karena hidayah itu di tangan Allah. Diberikan kepada siapa yang dikehandakinya. Makanya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman. Bisa saja Allah mencabutnya. Naudzubillahimindalik. Makanya perlu kita syukuri hidayah. Kita jaga. Kita merasa mulia dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala Yang berfirman dalam Al-Quran Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dialah yang dapat hidayah. Tapi barang siapa yang dikehandaki dia tersesat oleh Allah Maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang bisa memberikan Bimbingan kebaikan padanya. Hidayah itu milik Allah. Sebagaimana dia bisa memberikan kepada siapa yang dikehandakinya Maka dia juga yang maha kuasa untuk mencabut dari siapa yang dikehandakinya. Untuk mencabut dari seorang pun yang dikehandakinya. selamat menikmati